Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif Hari ini kita akan membuat puding tema kolam Di dalam kolamnya ada ikan, bebek dan juga hiasan bunga Selamat menonton teman-teman Siapkan bahannya 10 sendok makan gula 900 ml air Kita aduk-aduk dulu Nah kita larutkan dulu gulanya Kita nyalakan api sedang Sambil kita aduk-aduk hingga gulanya benar-benar larut Karena ini adalah adonannya adonan bening Karena kita buat seolah-olah seperti air Maka kita memasaknya dimulai dengan merebus air dan gulanya dulu Untuk agar-agar dan nutrijelnya baru dimasukkan di belakang ya Ini kita rebus dulu Gulanya kita pastikan larut Biar tidak ada yang menempel di dasar pancinya Kita aduk-aduk Kita biarkan panas Nah selanjutnya Sambil menunggu air gula kita panas Kita larutkan dulu Agar-agar plain Satu bungkus dengan sedikit air biasa Air biasa disini maksudnya bukan air panas Dan bukan air dingin es ya Tapi air suhu biasa Kita larutkan seperti ini Nah kita sisihkan Selanjutnya Jika di pancinya sudah mulai panas Nah sudah mulai mendidih ya teman-teman Mulai keluar gelembung kecil Kita masukkan satu bungkus nutrijel Rasa blueberry Ukuran 10 gram Karena rasa blueberry ini berwarna biru Jadi kita tidak usah memberikan tambahan warna lagi Untuk puding kolam kita Tapi puding kolam kita sudah berwarna biru alami Dan berasa segar rasa buah blueberry Nah selanjutnya kita aduk-aduk Hingga semua nutrijelnya larut dalam air ya Seperti ini Jika sudah selanjutnya kita masukkan larutan agar-agar plain Satu bungkus tadi Nah kita larutkan Seperti ini kita aduk-aduk jika sudah larut Selanjutnya kita masak lagi Hingga benar-benar mendidih ya teman-teman Untuk fruit acidnya saya tidak pakai Tapi teman-teman bisa memakainya jika teman-teman suka ya Selanjutnya jika sudah mendidih Kita siapkan loyang 14 x 7 cm Di dasarnya kita akan membuat Hiasan bunga Yang ada di dalam kolam Jadi ini seperti semacam jelly art Yang hiasannya ada di dalam air ya teman-teman Jadi tidak di atas puding Tapi karena pudingnya transparan Nanti kelihatan ya Seperti jelly art Kita hias dulu di dasarnya Kita tata Kita atur Hiasan bunganya Kita buat pola Di sini Bunga dengan daun Sebagai hiasan Nanti yang tampak di dasar kolamnya Ya teman-teman Nah kita atur Di daunannya Selanjutnya jika sudah Agar hiasan kita menempel Dan tidak bergeser Kemana-mana Kita beri sedikit Adonan Kolam kita Kita beri sedikit dulu Dan kita biarkan padat Sebelum kita menuang Semua adonan Gunanya untuk Merekatkan Hiasan bunga kita Nah kita beli sedikit saja Jangan sampai Terlalu banyak Karena akan mengakibatkan Hiasan bunganya ini Nanti geser-geser Dan ikut Mengembang ke atas ya Nah seperti ini Selanjutnya kita padatkan dulu Sebelum kita Menuang adonan Semuanya Kedalam loyang Untuk adonannya Sambil nunggu kita Padatkan Kita tutup Adonannya Tutup rapat Agar tidak Membeku Atau agar Tidak padat Nah kita Padatkan dulu ya Nah Jika sudah padat Kita tusuk-tusuk dulu Dengan garpu Gunanya apa Gunanya nanti Agar lapisan yang bawah Dengan lapisan yang baru Yang akan kita tuang Akan merekat sempurna Dan tidak bergeser ya Antara lapisan Yang pertama Dengan lapisan yang kedua Jika sudah Sekarang kita tuang Semua adonannya Tapi menuangnya pelan-pelan ya Teman-teman Jangan langsung Pakai panci Dituang Tapi usahakan Untuk menuangnya Pakai sendok sayur Saja seperti ini Nah kita tuang Pelan-pelan Jika sudah habis semuanya Kita biarkan padat Nah ini hasilnya Cantik ya Ini bunga yang kita tata tadi Jadinya seperti ini Seperti jeli art Bunganya di bawah Di dalam adonan Selanjutnya Untuk bagian atas Kita akan memberi Toping Ikan koi Bebek Dan tulisannya Untuk cara-cara Membuat hiasan Bisa teman-teman Lihat Linknya saya Sertakan di kolom deskripsi Atau bisa lihat Di video Nava Hanif Juga Teman-teman Bisa menontonnya Di situ ya Jika ikan koi Ekornya patah Kita bisa menyambungnya Lagi seperti ini Ya teman-teman Nantinya Kita akan beli Perekat Agar Merekat Sempurna Dan tidak Tampak Jika Ekornya Sudah patah Nah bagian matanya Kita beli Seres Ini teknik Mewarnai ikan koi Dengan teknik Yang baru ya Teman-teman Teknik mewarnai Ikan koi Anti luntur Juga sudah pernah Saya share Bisa teman-teman Lihat caranya Mewarnai ikan koi Anti luntur Nah kita atur Sedemikian rupa Sesuai kreativitas kita Untuk memasang bebeknya Kita satukan kedua sisi Nah kita satukan kedua sisi Seperti ini Selanjutnya Bagian mata Kita beri Seres Dan nanti Bagian paruh Kita warnai lagi Dengan warna merah Dan sayapnya Warna merah juga Selanjutnya Agar bebeknya Bisa berdiri Kita beri lubang Sedikit lubang Di puding utama kita Untuk tempat Bebeknya Agar bisa berdiri Ya teman-teman Nah disini Mohon maaf Saya tidak memakai Sarung tangan Tapi sudah cuci tangan Dengan bersih Memakai sabun Karena apa Karena Memerlukan Apa ya Namanya Agar Tidak terlalu ribet Karena kita megang Dengan berbagai hiasan Yang ukurannya Kecil-kecil Dan membutuhkan Sangat Luwes tangannya Ya teman-teman Nah seperti ini Akan sulit Saya merasa kesulitan Jika menggunakan Sarung plastik Nah seperti ini ya Jadi Jangan diragukan Tentang kebersihan Dan higienisnya Selalu Ketika kita Akan memulai Memasak Selalu cuci tangan Dengan sabun Seperti itu Namun jika Teman-teman Merasa nyaman Merasa enak Memakai Sarung tangan Plastik Dipersilahkan Nah seperti ini ya Teman-teman Kita memasang Bebeknya Agar bisa berdiri Kita beri lubang sedikit Saja Agar bebeknya Bisa berdiri Dengan cantik Bisa berdiri Selanjutnya Kita pasang Tulisannya Kita pasang Sesuai dengan Pesanan customer kita Namanya apa Dan Kultah keberapa Seperti itu ya Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita sesuaikan Jika dirasa Posisi disini Belum cantik Kita bisa Merubah posisi Dimana Hiasan yang pas Kita bisa Mengatur Mengubah Posisi Hiasan kita Sebelum kita Memberikan Adonan Perkat Puding Jika sudah Selesai Semua Hiasan Dan kita Sudah yakin Dengan Kreativitas Kita Kita sudah Selesai Semua Jangan Lupa Untuk Memberikan Adonan Berkat Puding Agar Hiasan Yang sudah Kita pasang Tidak Akan Bergeser Dan Tidak Akan Rusak Seperti itu Ya teman-teman Nah Jika Dirasa Di atas Kurang cantik Disini Saya pindah Ke bawah Nah Seperti ini Selanjutnya Di bagian bawah Akan kita Pasang Hiasan Rumput Ya teman-teman Rumputnya Nanti Saya buat Memutar Full Jadi Seperti Kolam Rumput Di Pinggir-pinggir Kolam Rumput Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Full melingkar Jika sudah selesai Jangan lupa diberi adonan perekatnya Agar hiasan kita kokoh dan tidak bergeser Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bila ada pertanyaan Silakan di kolom komentar ya Dengan senang hati saya akan menjawabnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih